Boleh? Makasih udah dilempar dengan chan-chan-nya. Kita bakal masuk ke Irangel ya teman-teman semua. So, yang lagi nonton dimanapun kalian berarti jangan lupa juga untuk di-like kembali live stream-nya yang lagi nobar. Boleh banget yur, ajak dulu teman-temannya pindah bentar ke live stream dari PUBG Mobile Indonesia. Di pencet tombol like-nya lalu kembali lagi menonton dengan streamer-streamer kesayangan kalian. Dan ini dia untuk Irangel. Garis pesawat sudah mulai muncul dari area shooting range menuju ke arah Novo Repnoye. Dan kalau kita lihat dari averaging points, Irangel masih dengan 2 tim Brazil dan juga 1 tim Mongolia yang dimana mereka ini adalah top 3-nya. Berarti kuncian kalau misalkan mau berada di puncak klasemen, yaudah harus OP di Irangel. Karena Irangel dimaninya 3 kali. Nah, itu yang membuat Irangel memang sangat krusial. Sejalan seperti yang digatakan oleh Cijel dan PJV masih tetap mereka untuk menuju ke Yasnaya Poliana sebagai rumah dari tim Persija Ivos. Tabrakan tak terelakkan saat ini. Berhadapan antara Falcon dan juga Bra. Bra adalah tim yang tadi dipulangkan dengan begitu cepat tim asal Turki. Yang saat ini juga sudah tersyukur satu pemain mereka. Kir Cali memanfaatkan sebuah uzi saja di tangannya. Dia mendengar ada step di depan Sun. Bahkan puncher atau ya betul saja mendapatkan satu pemain. Saat ini Six bergerak dia dengan sebuah shotgun. Berhasil lagi mendapatkan pemain-pemain dari Bra. Hanya menyisakan satu yang terakhir harusnya Bra. Sudah terus bergerak di area atas. Unggul jumlah player. Membuat pede pastinya pemain-pemain dari tim Falcon. Yang masih tetap berada di perikat ke-12. Tapi top pick atau toss pick maksud saya. Berputar-putar dengan sebuah PPG Zone. Hanya 39 peluru. 31 peluru. Tinggal menghitung mundur. 20 peluru saat ini. 14 peluru saat ini. Apa yang bisa dilakukan dengan 14 peluru saja. Tanpa reload dan tidak ada. Oh ada unru tingan untungnya. Masih ada 14 per 45 yang bisa dimanfaatkan. Kembali menjadi 53 peluru. Di saat pemain-pemain Falcon sudah sangat siap. Semuanya sudah bakit. 3-5 sudah selesai dilakukan. Bahkan mendekat menuju ke area atas. Dan shotgun yang akan coba dihadapi. Puncher memiliki sebuah UMP cocok untuk close kobe semacam ini. Tapi masalahnya ini satu melawan empat. Dengan positioning dari Falcon yang sudah siap. Dari berbagai sudut dan berbagai sisi. Tiga player di bagian lantai. Tentuannya sudah mulai kelihatan Tosbik apa yang bisa dilakukan. 40 peluru saat ini tersisa. Reload kembali dilakukan. 46 peluru. Mari kita belajar berhitung. Dengan ilmu matematika. Apakah mampu 46 peluru bisa menghabisi empat pemain secara bersamaan. Satu sudah di takedown. Jerome Paulin akan berhitung. Sisa dua lagi. Tiga. Is it gonna be a clutch or no? 12 peluru terak. Here. And it's a clutch. It's a clutch. Tosbik. Dengan 46 peluru. Jerome Paulin pun bingung dengan hal ini. Sebuah perhitungan di luar nalar. Untuk memulangkan pemain-pemain Falcon. Tidak ada rumus matematika yang bisa menjelaskan. Apa yang sedang terjadi di Sanfordi tadi. Bra berhasil bertahan. Dengan path elimination. Falcon. Sebuah kemenangan di depan mata. Sebuah kemenangan yang sangat tipis. Jaraknya hanya setipis rambut. Tapi apa daya. Ternyata Bra mampu membalikan keadaan. Dengan begitu maksimal. PP Bizon 40 peluru tadi. Gokil. Gokil. Wah. Akhirnya kita mendapatkan suguhan luar biasa. Dan itu pun datang dari Bra esports. Dia clutch seorang diri dengan peluru seadanya. No helm. Tadi gue liat terakhir dia gak ada helm sama sekali. Hanya dengan armor level 2 aja. Dan bodohnya dari Falcon itu. Missnya ya. Mungkin bodoh. Sorry. Maksudnya missnya dari Falcon itu mereka. Pasta. Jangan gitu dong. Takut. Takut disundul. Takut disundul. Kepalanya udah kotak soalnya. Itu sayang banget. Falconnya sayang banget. Terlalu greedy. Terlalu nafsu. Terus over confidence. Terus mereka datang satu persatu. Bahkan falting yang kayak tadi sisa. Darah setetes doang. Itu kan kalau dia falting jatuh juga. Sebenarnya malah petaka juga kan. Jadi ya. Itu menurut gue pribadi dari Tospeaknya tenang. Dan dari Falconnya yang tidak tenang. Itu yang membuat banyak plot twist tadi di stage 1. Itu. Wow. Falcon. Sangat disayangkan mereka. Langsung pulang. Memang Falcon. Ada tim yang cocok untuk kue hantam. Sehingga langsung dihantam oleh pemain. Nah ini dia. Tospeak pasti mengatakan. Falcon bermain dengan cocok. Cocok untuk kue hantam. Nah tuh kan dihantam seluruh mulu. Walauwe. Lu olang ya. Mau hantam. Wah rame-rame. Tidak bisa oh. Wah hantam kalian semua oh. Tapi sayangnya Tospeak gak ngomong kayak gitu. Kecuali itu pemain Tianba ya. Oh kalau Tianba boleh ya ngomong kayak gitu ya. Kalau Tospeak gak boleh ya. Soalnya dia orang Turki. Bukan gak boleh. Boleh. Oh gak cocok. Gak cocok aja. 50. Boleh. Kita berpindah saat ini menuju ke yang lainnya. Sedikit move on dari apa yang sedang terjadi tadi. Tapi itu adalah sebuah clutch yang mungkin hanya terjadi seribu tahun sekali mungkin Cijel. Karena sangat sulit untuk mengulangi hal tersebut. Karena siapa yang menyangka itu bisa terjadi dan di PMGC. Brah berhasil mendapatkan ya. Lagi-lagi tim yang lolos dengan sistem yang begitu menguntungkan Turki. Tapi kita berpindah sedikit menuju ke PJEV. Yang saat ini melaju mereka masih menjadi tim Indonesia yang peluang lolosnya paling besar untuk menuju ke top 3 langsung. Kalau PJEV gagal pasti sakit hatinya sangat besar sekali. Karena mereka sudah sangat tipis untuk menuju ke Grand Final secara langsung. Untuk menuju ke top 3 mereka adalah juara dari PMP LID Fall 2023. Datang dengan jersey baru dan datang dengan coach yang juga begitu lengkap. Ada setidaknya 4 orang yang mengawal perjalanan PJEV. Ada Sinyo, ada Laflame, ada Profesor... Hah? Profesor apa tuh namanya? Andromeda. Profesor A. Terus juga Gugun yang juga di belakang layar. Masuk sebagai lineup player. Tapi sudah pasti tidak akan dimainkan. Karena PJEV juga saat ini tetap fokus dengan 4 orang links. Terus dimainkan berpindah sedikit menuju ke arah Alpha 7. Di awal mereka bermain dengan begitu menyakinkan. Tapi justru sejauh ini loops yang mencuri perhatian kita bersama. PJEV sudah dekat dengan loops tim yang baru kita bahas. Ya, karena memang dari loops sendiri kan juga tadi... Aduh, gue gak lihat lagi dia bergerak dari mana. Karena di awal udah langsung fokus dengan fight. Gue tadi gak sempet buat foto dari drop zone-nya. Tapi memang kalau dari Persi Jeyvos dia belum bergerak. Kalau kita lihat dari Yasnaya itu sendiri. Dan malah yang paling dekat dengan PJEV itu masih dengan Agbon. Sementara kita bergeser menunjukkan roh tospik. Ya, tidak bisa diulang lagi ya. Apa yang sudah dia lakukan tadi. Karena memang posisi dari tospik yang terbuka di bagian luar rumah. Sementara Alpha 7-nya yang udah jauh lebih siap. Tapi lumayan. Jadi tospik dia dapet klip baru buat dia jedak-jedukin. Dan setidaknya Tianba bisa bernafas sedikit lega. Karena peringkat 12 dan peringkat 13-nya sudah hilang dari map Irangel. Berarti yang masih bisa mengejar ke tertinggalan poin. Itu quest Agon dan Cersei ya. Kalau memang mereka mau menuju ke arah survival stage. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari selisihnya juga. 8-9 ke 7-8. 12 poin. Agak jauh ya untuk dari quest bisa mengejar Tianba. Ya, quest adalah tim yang seperti dikatakan oleh Cijel. Berisikan mantan pemain-pemain power. Kalau kalian menyaksikan PMGC 2022 Liga. Power adalah tim yang bisa dibilang diobok-obok oleh Nova. Saat turun di area Gatka. Mereka juga gagal untuk melaju ke Grand Final. Bahkan mereka hanya tertahan di survival stage. Hashtag 17. LHJ. Tadi Cijel mengatakan dia sempat jadi MVP. Dia baru saja menjadi MVP lebih tepat ya. Di PMPL Mea Championship. Di Fall kemarin. Mea Championship Fall 2023. MVP-nya adalah LHJ dengan 64 Elimination Damage yang juga begitu besar. Tapi inilah pembahasan yang sebenarnya bisa dijadikan topik pembahasan oleh para analis. Ada beberapa tim yang di regionalnya begitu kuat seperti Reject. Lalu juga Quest menjadi juara di regionalnya. Tapi saat menuju Global Championship mereka tidak terlihat sama sekali. Berarti yang bermasalah bukan timnya menurut saya. Yang bermasalah adalah regionalnya. Seperti halnya yang dialami oleh Agon. Pakistan kayaknya mereka perlu menaikkan kualiti dari liganya untuk bisa bersaing di Global Championship. Seperti halnya Mea juga perlu menaikkan kualiti dari liganya. Karena liga mereka sudah menghasilkan satu juara. Tapi juaranya ternyata tidak bisa ngapa-ngapain di Global Championship. Mungkin lebih ke arah pesaing-pesaingnya ya dalam regionalnya. Karena kan percuma kalau misalkan liganya diketatin kah? Atau liganya diperbaiki sistemnya. Tapi misalkan ternyata orang-orang lawannya itu tidak jago-jago banget. Atau tidak kompe-kompe banget itu bisa menjadi salah satu faktor juga ya. Jadi entah apa yang bakal diperbaiki. Ya apa? Maksud saya itu dia. Maksudnya skill dari pemain-pemain di liganya ini kayaknya harus dinaikin dikit gitu. Kayak mereka harus latihan lebih keras agar liganya ini menjadi liga yang lebih berkualitas seperti PMVL Indonesia. Liga paling berkualitas di dunia saat ini. Uuuuh bisa-bisanya. Emang bener. Ya sombong aja dulu. Sombong aja dulu. Ya. Kalau Indonesia saya setuju-setuju aja. Emang keras-keras kok kita. Ya. Lah kan juara di SEA. Juara di SEA adalah region paling kuat di dunia. Berarti juara di dunia. Ya bener. Sombong. PMRC juga kalah kan kemarin PEL kan. Bigetro yang juara kan. Sombong dikit. Gak ngaruh. Yang penting pembuktiannya untuk di PMGC ini. At least juga kita kan peringkat 5 sama peringkat 8. Untuk so far so good untuk tim Indonesia. Kalau kita ngomongin dari tim Indonesia menurut gue bakal lolos. Fix lolos ke survival stage. Tapi kalau untuk ke peringkat top 3-nya. Balik lagi dengan apa yang analis kita sempat bilang juga junior. Who knows ada miracle. Miracle lagi yang akan menjadi salah satu faktor. Yang berpengaruh banyak untuk di hari terakhir. Dan sejauh ini. Kalau kita lihat dari benchmark pointnya. Alpha 7 dengan 136 point. Lalu persija EVOS 131. Berarti 5 point. Ya kan untuk persija EVOS. Tapi untuk Alter Ego. Kalau mau ngejir Alpha 7. Dia at least butuh full game ini. Full hari ini bagus banget gak sih. Menurut lo. Ya itu adalah harga mati untuk Alter Ego. Mereka harus mengaktifkan mode Ares final PMSL hari terakhir. Harus segera di on-kan mode tersebut. Kalau memang modenya harus on pakai saklar. Saklarnya harus segera dipencet. Karena mereka butuh seperti itu. Bahkan sudah ada follow up postingan dari Instagram. Pemain-pemain Alter Ego membangunkan Rosemary. Bangun dong bangun. Karena kita butuh Rosemary. Seperti di PMSL. Kita butuh Rosemary. Yang bisa mengangkat performa dari timnya. Tapi indikasi. Yang saya lihat. Dari Alter Ego. Adalah. Rosemary bersama dengan Fanatic. Sebelum PMGC. Mereka melakukan sebuah latihan fisik. Yang begitu keras. Mereka melakukan sebuah WOW. WOW ngangkat beton. Sehingga WOW ngangkat beton. Ini lah yang mungkin membuat Rosemary sedikit kelalahan. Waktu mereka menuju ke PMGC. Karena ya gimana bisa bermain maksimal. Karena beton yang diangkat loh Cijel. Ini kalau Batako masih mungkin bisa lah. Beton ini loh. Kuat banget ini. Berat banget ini untuk diangkat. Itulah yang dilakukan latihan oleh Rosemary. Lebih dari 100 kg. Sehingga berat banget untuk ngangkatnya. Itulah yang terjadi kemarin sebelum PMGC. Dia WOW ngangkat beton. Sehingga ya. Ini mungkin sedikit dampak dari ngangkat beton tersebut. Ya gak apa-apa lah ya. Ternyata masih ada yang lebih berat daripada beban keluarga ya. Dan mungkin itulah yang menjadi salah satu alasan. Tapi gue harap itu tidak menjadi alasan sebenarnya. Gue harap itu cuma ngadi-ngadinya aja dari Sanskoy. Iya lah. Supaya. Kemarin beneran ada WOW lawan ngangkat beton. Beneran ada. Iya WOW kan. Iya WOW kan. Betul kan lah sebetul latihan menuju PMGC loh. Dijelasin dulu dong. Takutnya ada netizen yang menelan mentah-mentah nih. Lu tau kan. Ada enggak enggak. Dia WOW beneran. Ada main WOW aja. Latihan lah. Berarti in-game. Carilah di-tentok lah. Reset dikit apa? Nanti netizen. Capek ini nanya resetnya loh. Kan gak semuanya niat dicari. Tolong deh. Masih banyak tau yang suka nanya. Ini tim Indo. Cari aja. Rosemary way away gitu. Ya udah. Tuh udah dikasih cluenya ya. Supaya kalian bisa dapet bahan-bahan juga buat scroll di tiktok. Tapi kita juga melihat menuju ke arah in-game-nya. Yang dimana ternyata sudah ada beberapa pertemuan juga. Antara Tianba dengan Melise tadi. Lalu ada beberapa tim lain sekitarannya juga yang sedang melalui lalang. Tapi seakan-akan sedikit berantakan ya. Rotasi dari Melise kayak agak bingung mau lewat mana. Karena mendadak di bagian rumah-rumah pesisir. Sudah ada pemain-pemain asal Tianba juga. Dan sekitaran dari Melise sebelumnya itu memang sudah ada Stalward Esports juga. Mungkin itu yang membuat kenapa mereka harus lewatin rumah dari Tianba. Rosemary mendapatkan satu pemain dari Misil. Berhasil dia untuk mendapatkan pemain tersebut. Tugasnya berhasil dia tuntaskan. Ada Elim yang masuk menuju ke tim Alter Ego. Satu Elim pertama untuk di match yang kedua. Pastinya Elim tersebut. Karena dia lagi-lagi latihan ngangkat kemarin. Saat POW bahkan pun. Pemain dari Tianba mulai aktif mungkin mode Ares. Itu yang kita harapkan bersama. Itu doa dari kita bersama. Dan kalau kalian melihat Instagram dari eSport PUBG Mobile. Kemarin juga sempat di-share sebuah fun fact-fun fact tentang Rosemary. Dari senjata yang dia pilih yaitu SLR. Ternyata weapon preference dari Rosemary cukup menurut. Karena dia sering pakai AKM. Tapi ditanya senjatanya apaan? Jawabnya SLR. Lalu juga saat ditanya apa hobinya. Gaming 20 jam. Hobi dari seorang Rosemary. 20 jam gaming. Lalu juga kalau ditanya quote favoritnya. Quote favorit dari Rosemary ini. Talent without walking hard is nothing. Rosemary aja kayak gini ngomongnya. Itu adalah quote yang dipegang oleh Rosemary. Sebenarnya saat ini ada sukuangnya terjadi. Terjadi begitu cepat nampaknya. Tukar-tukaran nyawa satu sama lain antara Tersia dengan reject Scarlet. Tapi namun kita lihat bagaimana dia reject. Tanpa Scarlet mereka masih bertahan menjadi third part. Tidak pengen luar sana. Dan bahkan close combat tidak bisa dihindari. Loops! Satu persatu hilang dari gudang. What happened? Ini begitu chaos. Begitu chaotic. Seakan-akan semua yang ada di gudang ini satu sama lain itu adalah musuh. Sampai bingung mana yang teman, mana yang kawan, mana yang lawan. Dan gue belum lihat adanya susulan datangan dari reject. Karena mungkin mereka nungguin di dalam gudang menyelesaikannya terlebih dahulu. Mad Bulls masih bisa bertahan, masih bisa bergerak. Namun untuk Loops hanya menyisakan Cardozin seorang diri saja. Yang akhirnya ketahuan oleh seorang flykey. Selesai sudah pertempuran antara Mad Bulls dan Loops. Tapi hati-hati. Reject sudah mulai mengintai dari bagian kejauhan. Sudah mulai melakukan setup juga. Dan kalau teman-teman lihat di bagian minimap. Sudah mulai banyak sekali semut-semut yang datang. Gudang ini akan-akan seperti madu atau gula yang sudah dikerubungi semut. Awalnya yang menjalin silaturahmi adalah Sersia dengan Loops. Tapi tiba-tiba datang Carlet. Atau datang reject waktu saya. Satu yang gak boleh disebut. Kenapa yang disebut malas Carlet ya sih? Bukan rejectnya. Reject yang datang ke situ. Lalu setelah reject datang. Ada satu lagi yang datang, Mad Bulls. Mad Bulls yang datang. Paling terakhir dia yang mendapatkan. Loops duluan. Tapi saat ini tracknya yang dilakukan oleh Tianba Sapuan. Menuju pemain Alter Ego membuat Alter Ego. Tiba-tiba pulang menuju lobi hanya dengan satu elimination. Come on, Ares. Entah apa yang terjadi di sana. Tapi semoga sisa match ini tidak ada lagi match seperti tadi. Yang dilakukan oleh Alter Ego. Itu sangat disayangkan dan itu menurut gue adalah kesalahan yang sering-sering banget dilakukan oleh Alter Ego Ares. Kayak awareness mereka itu gak perfect dan mungkin informasinya kurang. Karena coba, lu dari kemarin kan pasti nonton dari hari pertama. Banyak gak sih minor-minor mistake seperti gak ngecek atau misinfo yang membuat mereka tuh jadinya keculik. Ataupun ketembak tanpa perlawanan gitu. Ya itu sebuah kesalahan yang memang sudah berulang kali terjadi. Namun masih lagi-lagi terulang. Gladiator mendapatkan pemain dari Agon X-I-8 Tianba. Tidak ingin ketinggalan Tianba juga mendapatkan pemain-pemain dari Gladiator. Tapi kita masih fokus menuju ke arah Star Wars yang datang. Menjadi tim kelima yang menuju area gudang. Menjadi tim yang daftar untuk ikut pertempuran di area tengah dari Circle. Di saat PJV mungkin akan menjadi tim yang keenam datang ke sana. Sejauh ini belum ada indikasi PJV bakal ikut-ikutan juga. Tapi kalau misalkan zonanya udah mengecil seperti ini. Apa mau dikata? Lihat dari posisi Lynx. Apa yang dia lakukan? Dia menyisiri area sekitarannya. Semua angle yang kemungkinan akan ada orang dicek bersih oleh seorang Lynx. Split kematian atau split mematikan dari Persija Ivo 1-3 saat ini. Gue gak tau apakah membuatkan hasil yang bagus atau enggak. Karena dari Lynx sendiri pun membuka tembakan menuju ke arah Tianba dan kawan-kawan. Dimana Tianba dan Alpha 7 masih berusaha untuk memperlebutkan area masuk. Dari arah jam 12 sana. Tapi memang dari Lynx sendiri pun setelah dia ngecek keseluruhannya. Tidak akan ada yang nge-backstep dari Lynx. Tapi mungkin dari Lynx perlu melakukan regroup sedikit. Atau bergeser sedikit. 3-1 yang sudah diambil oleh PJV. Biasanya kita melihat bukan Lynx yang misah. Biasanya yang misah adalah seorang red face. Tapi kali ini red face tidak dimainkan. Sehingga posnya red face diisi oleh Lynx. Yang membuat akhirnya setup semacam. Itu yang dilakukan oleh pemain PJV. Masih dengan strategi yang sama. Walaupun pemain yang mengaplikasikan dia berbeda. Reject. Masih berupaya untuk datang menuju ke area gudang. Dimana Chopper hanya berdiam diri. Sebagai tim yang memang berada di dasar klasemen. Dan keadaannya dia adalah last man standing. Tidak banyak opsi yang dimiliki oleh Chopper. Mafioso. Menggunakan sebuah bagi kali ini. Yang mana sudah tidak fit baginya. Karena ban kanan belakang sudah hilang. Terjadi tembakan menuju ban tersebut. Tianba berada di luar zona. Saat Tianba turun gunung. Ini adalah turun gunung yang berbahaya. Karena cukup terbuka posisinya. Masih beruntung. Ada sedikit cekungan. Menuju ada kebundukan maksud saya. Menuju ke gudang. Sehingga gudang gak bisa ngeliat sisinya Tianba. Benar ada angle yang ditutup sepertinya. Untuk sementara waktu. Tapi quest. Masih dengan mode tempurnya. Masih menebarkan beberapa teror-teror ke arah sekitarannya. Satu Ellie masuk ke seorang kante. Yang dimana kali ini kantenya tidak menendang bola. Dia memainkan sebuah senjata. Sementara itu. Dari bagian kejauhan. Kita melihat bagaimana dari Alpha 7. Diam-diam sudah mulai berusaha juga. Untuk mintik-mintik masuk. Berusaha untuk merebut entry dari arah jam sebelasnya. Sembilan tim tersisa untuk di stage kelima. Masih ada waktu satu menit sebenarnya. Untuk teman-teman yang masih berada di bagian luar zona. Untuk bergerak dan menyicil pergerakan mereka. Tapi mafioso dengan mini kali delapannya. Ini adalah sebuah informasi yang sangat-sangat penting. Yang perlu diolah oleh Alpha 7. Sebuah pergerakan dibuka oleh Zuxi. Merapat menuju ke area atas. Menuju ke area gudang. Ren. Mindip-mindip dia. Menuju bawah. Tapi lemparan utility. Sudah sedang dilambungkan oleh Kante. Ternyata bukan Kante yang mendapatkannya. Wahidhan yang berhasil untuk mendapatkan satu. Knockdown menuju mafioso. Izi ingin juga memberikan kontribusi menuju timnya. Tapi apa daya lomparan. Utility-nya belum menghasilkan. Sebuah poin tadi. Masih ada. Tidak hanya utility granat. Ada Molotov juga yang sudah membahkan. Membuat hangat area pertempuran ini. Ya hangat karena memang ini juga pertempuran di bagian tempat yang agak tinggi ya. Jadi butuh sebuah kehangatan juga pastinya. Sementara itu zona sudah mulai mengecil siap untuk masuk ke stage ke-6. Lihat dari bagian kejauhan. Zarrick salah satu pemain yang tadi sempat di-highlight. Oleh Sans Kui. Cukup memberikan impactful juga. Dari dalam bagian gudang dia masih bisa menebarkan beberapa teror-teror. Untuk tim atau lawan yang akan datang. Tianba terkiki satu persatu pemain-pemainnya. Dengan adanya Mad Balls yang menembak menuju ke arah satu pemain Tianba. Persija E-Boss. Dapetin sebuah ruang kosong. Yang dimana dari Zuxi dan Lynx. Dia bisa semakin mendekat menuju ke arah gudang. Tapi khawatirnya gue adalah dengan split seperti ini. Jangan sampai dua-duanya tertakedown. Karena misalkan tertakedown. Misalkan terakedown. Untuk bisa mendekat menuju ke arah Zuxi dan juga Lynx. Masih ada pertempuran yang harusnya menjadi sebuah fight besar antara Quest bersama Alpha 7. Saat ini hanya ada 5 detik lagi sebelum zona bergerak. Dan sebelum tempat ini. TKP pertempuran diselimuti oleh Blue Zone. Pilihan yang diambil oleh Quest ternyata adalah geser terlebih dahulu. Dengan sebuah bagi. Fahidan menggunakan baginya. Dia akan masuk ke zona. Tapi saat dia masuk ke zona ada angle yang dimiliki oleh Alpha 7. Langsung akan ada tembakan. Tapi follow up cepat dilakukan oleh Karilho. Siapa yang datang duluan? Ada sebuah balapan yang terjadi antara Quest dan juga Alpha 7. Dulu-duluan masuk menuju ke arah zona. Yang turun duluan. Yang punya angle duluan. Dia yang akan segera melakukan tembakan. Tapi sama-sama mendapatkan zona. Dan sama-sama gak punya angle. Ternyata lupa yang punya angle. Staling melihat satu sama lain. Fokusnya sama Alpha 7. Dia gak sadar kalau memang ternyata dari area kejauhan. Sudah ada yang mengintai dan nungguin momen yang tepat. Akhirnya mendapatkan waktu yang tepat. Langsung ditembak. Reject masih bisa menguasai area poro zona. Dan bahkan dari Quest mau gerak pun sudah terlambat. Akibat ada satu pemain yang terculik. Membuat mereka sedikit tidak konsentrasi kali ini. Mau mencari kemana. Di depan mereka sudah ada The Xavier. Juga bakal tertempak dari bagian Lamborghini. Tidak ada ruang yang nyaman. Tidak ada ruang yang kosong. Untuk Quest Esports. Kemana pun dia pergi. Seakan-akan titiknya salah. Dan pulang. Kita akan melanjutkan dengan Xavier. Yang saat ini menjegal pergerakan dari pemain-pemain Alpha 7. Sebagai catatan, Xavier. Match sebelumnya mereka sampai ke late game. Saat ini mereka juga otw. Menuju ke late game. Cukup berbahaya keadaan dari Xavier. Karena mereka mulai mepet. Kelasemen sementara di area atas. Sudah sampai ke peringkat ke-7. Di atas dari Xavier. Hanya ada Melise bersama dengan PJEV. Untuk masuk ke top 5. Tapi top 5 tidaklah cukup. Untuk mereka langsung menuju Turki. Sebagai tempat. Penyelenggara Grand Final PMGC nanti. PJEV juga sedang bersiap. Untuk menghadapi pemain-pemain yang ada di gudang Mad Bulls. Bersama dengan Sersia. Yang ingin disunat oleh pemain dari tim PJEV. Dipotong oleh tim PJEV Lufa masih bermain di area atas. Tebing yang terus diambil oleh seorang tenaga kerja Filipina. Yang merantau ke Jepang ini. Ya dari TKP menuju ke Jepang. Dan sementara waktu Lufa juga bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak. Tapi ternyata informasi tersebut tidak diolah dengan cukup baik. Karena sarannya tertangkap. Oleh salah satu pemain dari Mad Bulls juga. Perlu adanya misi penyelamatan ke arah rumah jamur. Tapi TK Reiji mau bergerak. Itu pastinya sudah ada mata-mata yang melihat. Bahkan Frozen sudah mulai melemparkan satu utilities menuju ke arah bagian depan sana. Ada juga Zerik yang siap untuk melakukan backup fire. Terkunci. Terlockdown. Gak bisa melakukan banyak pergerakan. Dan satu nits. Serta tembakan dari Zerik. Membuat reject pontang panting. Bingung. Panik. Karena hanya tersisa dua pemain saja untuk saat ini. Lufa dan duelo. Apa yang bisa dilakukan, Saskui? Tipis saja angle dari Zerik. Tapi itulah alasan kenapa dia menjadi MVP di Eropa sana. Apa yang bisa dilakukan oleh reject. Tidak banyak opsi yang bisa mereka lakukan. Opsi pertama yang mungkin perlu dilakukan oleh reject adalah jangan sampai ada tim yang kembali datang menuju ke tempatnya dengan begitu nyaman. Sehingga yang diambil reject kementara waktu itu turun terlebih dahulu. Mencari angle yang lebih safe. Tapi Cua ketahuan. Tebakan dari Misery. Digocek kanan kiri oleh Cua. Dan gagal Misery. Untuk mengejakan tugasnya. Bahkan tidak ada hit dari Misery menuju ke arah Cua. Itu seakan-akan gerakan dari Cua itu untuk menebus kesalahannya dia yang tadi. Ketika dia tadi melemparkan sebuah granat dan mantul. Ini kayak Misery sama Cua itu berhadapan dengan masa lalu yang salah. Sama-sama melempar granat tapi sama-sama mantul dan kena diri sendiri. Tapi sejauh ini kita melihat dari Misery. Tembakannya belum ada yang kena. Namun memang informasi yang penting sudah disebarkan untuk Persija Ivos. Memang dari The Xavier ini kalau misalkan dia udah mulai hari dengan match awal bagus. Kecenderungannya mereka bisa bermain dengan cukup konsisten. Bahkan sejauh ini belum ada pemain-pemain dari The Xavier yang terculik. Hati-hati Misery, 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 Misery. Masih bisa menghindar. Masih ada sebuah Dewi Fortuna yang melindungi Misery. Tapi kita masih terus dibuat deg-deg ser sejauh ini. Karena fight tak terelakkan. Cua terlalu mudah untuk mendapatkan seorang Misery. Tidak ada kesempatan kedua untuk Misery. Tidak ada Dewi Fortuna kedua untuk Misery. Links pun gagal untuk bisa mendapatkan pemain-pemain Xavier. Entah kenapa dari tadi Xavier seperti freeshoot. Tapi mereka masih bisa menghindar. Kayak ada beberapa obstakel dan lekukan sih yang masih bisa dimainkan oleh The Xavier. Tapi tidak mungkin untuk yang sekarang. Links hampir tertakedown. Tapi ternyata dari bagian belakang masih ada beberapa backup fire. Juga menunjukkan pemain dari The Xavier. Dua berhasil di takedown. Dengan adanya tembakan dari kepala suku juga. Tiga bahkan sudah down. Hanya menyisakan Lamborghini. Seorang pemain terakhir. Yang sedang berdata di bagian belakang sana. Masih belum terdeteksi. Tapi Links dengan sigap mencari. Dan Luxie one more time. Bisa mendapatkan informasi tersebut dengan mata elangnya. The Xavier pulang. The Xavier menghentikan langkah kakinya. Inilah yang kita harapkan bersama. Permainan dari PJV selesai dengan Zavia. Mereka menatap fight selanjutnya. Fight berhadapan dengan pemain-pemain lain. Tapi apa daya? Ternyata satu tumbang dari PJV. Mencisakan dua yang terakhir. Links bersama Luxie yang tertisak. Karena Zucie tadi sudah dipulangkan. Blue Zone juga ikut campuran fight yang sedang terjadi. Apalagi ini adalah Blue Zone ke-8. Sehingga begitu sakit. Bioso mengetahui ada smoke di sana. Sehingga dia mencoba peruntungannya. Untuk melakukan tembakan demi tembakan. Dengan mini kali empat. Menuju ke Blue Zone. Atau menuju ke smoke. Yang dia anggap ada orangnya. Tapi dengan berada di tebing. Cukup menguntungkan untuk PJV. Satu hal yang tidak menguntungkan untuk mereka adalah. Zonanya tidak berada di tempatnya. Tapi Links. Berhasil dengan utility-nya. Granat. Yang mampu membuat sebuah jalur evakuasi secara mandiri. Bahkan Links untuk kedua kalinya. Berhasil untuk pendapatan pemain-pemain RCO. Ternyata tidak ada bantuan dari Revo. Gue harap Alpha 7 gak nambah lagi eliminations-nya ya. Karena lo liat. Dari Alpha 7 dan Persija Evil sama-sama sudah mengumpulkan 7 eliminations points. Jadi begitu ketat. Positioning dari peringkat 3 dan juga peringkat 4-nya. Dan ternyata kita bergeser menuju ke arah Cercia. Chopper Last Man Standing yang sedang berupaya. Untuk memperpanjang biling waktu permainan dari Cercia. Zerix down. Tapi lagi berupaya juga untuk mengesot menjukkan kawannya. Dan lagi Mafioso mendapatkan angle yang sangat nikmat. Lihat split setup dari Alpha 7. Benar-benar mendukung mereka. Untuk bisa masuk ke dalam zona dan mengendalikan pinggiran zonanya. Kita harapkan. Ya udah pulang ya Persijaiposnya ya. Udah pulang. Udah kena Alpha 7 tadi. Nice try pastinya. Untuk PCV. Setidaknya mereka masih tetap sampai menuju late game. Sehingga itu menambah pundi-pundi point. Tidak hanya elimination tapi juga placement point. Yang cukup lumayan untuk mereka. Tapi itulah. Itu tidak hanya. Tidak hanya. Tidak cukup maksud saya. Kenapa sih susah banget ngomongnya. Tapi kita melanjutkannya kembali saat ini. Menuju ke fight selanjutnya. Di saat Mafioso melihat ada satu pemain. Yang memiliki feeling. Di sebelah kiri ada orang yang akan segera keluar. Ren bergerak. Sudah kelihatan kepalanya. Ren di kanan. Nembaknya di kiri. Sehingga tidak ada damage yang bisa didapatkan oleh Mafioso. Cuman yang membantu PJV untuk meratakan satu tim tadi. Tapi dia juga yang meratakan PJV. Langsung dipulangkan. Dengan begitu mudah. Ren terkena groza dari pemain-pemain Alpha 7. Gue rasa ini 99% WWCD untuk Alpha 7. Dan tadi Mafioso benar-benar menjadi key player-nya. Doke dua pemain dari Alpha 7 bakal langsung maju. Bakal langsung menyelesaikan hal ini dengan sangat cepat. Dan hanya sisa satu pemain terakhir Frozen. Yang membeku di dalam ruangan. Alpha 7 is here. Dan berhasil kembali. Mendapatkan winner-winner. Chicken winner-nya dengan sebuah push split yang. Menurut gue indah banget tadi. Mafioso sih key player-nya banget tadi. Alpha 7 sebenarnya datang ke PMGC 2023. Dengan keadaan yang sedikit berbeda. Di tahun lalu mereka datang. Dengan tim yang memiliki coach. Tapi coach mereka, pelatih mereka. Yaitu Koruja saat ini tidak lagi membela Alpha 7. Tidak lagi melatih Alpha 7. Karena dia memilih pindah ke Iker. Di Irak untuk bermain di region mea. Atau untuk nge-coach tim yang bermain di region mea. Ternyata ada perubahan yang mungkin membuat Alpha 7 sedikit. Lebih baik untuk kali ini. Tapi analisa lebih detailnya akan kita lemparkan aja. Langsung kan Junior, Eldoge dan juga host kita. Odedio, silakan. Terima kasih banyak Jessica Jelly dan juga Sans Kui. Di match kedua kali ini. Alpha 7 kontainer terperat dari PJF sejauh ini. Mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi shout out juga untuk PJF tadi. Berjuangnya luar biasa sekali. Mereka di area selatan. Banyak menjegal tim lawan dan terjegal juga. Pada akhirnya oleh Alpha 7. Junior terlebih dahulu nih. Junior, Alpha 7 punya eliminasi yang banyak. Tapi terlihat main safe banget. Apakah mereka betul-betul agak ketakutan nih. Takut disusul oleh tim-tim yang ada di bawahnya. Sehingga mereka ketika di late game tadi. Mainnya cukup hati-hati. Padahal masih 4 player yang tersisa. Oke. Ya gue berpandangan sama seperti lo Odi. Tapi bukan takut disusul ya. Mindsetnya kalau takut disusul menurut gue itu bakal memberikan pressure ke badan tim. Tapi lebih tepatnya mereka harus evaluate. Apa yang terjadi mereka tidak se-perform pada biasanya. Ini yang sudah gue katakan di hari kedua kemarin. Hari pertama juga. Bahwa gameplay dari Alpha 7 ini adalah gameplay yang paling seksi. Gameplay yang paling seksi ada di grup green. Baru kedua stalwart. Ya. Malah over sexy bisa dibilang. Over sexy dalam artian adalah. Mereka agresifitasnya kalau di lokal kita. Di ladies itu yang namanya bulls chaos. Tapi ya tentunya permainannya lebih rapit dari Alpha 7. So. Permainan-permainan seperti ini. 100% itu gak bisa diterapin total. Kenapa? Permainan agresif itu. Ter-counter banget di grup green ini. Balik lagi. Gue selalu ngomongin overall grup green. Yang dimana semua setup team. Itu bisa dipastikan hampir 90%-80% rapih lah. Dan permainan-permainan seperti Alpha 7 ini. Bisa di-counter dengan mudahnya. Nah. That's why. Dengan permainan over sexy mereka. Harus diturunin lah. Sedikit agresifitas mereka. Tidak ada. Swear. Timing. Kemudian juga dengan. Dengan posisinya yang lebih cepat. Tidak over. Tidak juga kekurangan. Tidak terkalkulasi dengan. Dan ya. Lihat finishing mereka benar-benar sangat rapi. Dan bahkan melebihi daripada loops. Loops ini bermain seperti ini. Di hari-hari kemarin. That's why. Mereka bisa mengumpulin 88 total points. Tapi kalau misalnya. Sudah sadar Alpha 7. Akan terus bermain seperti ini. Dua kali E-Ranger. Dan dua kali Miramar nanti. Ini makin sulit untuk Percy Javos. Tapi gue melihatnya. Percy Javos juga seneng banget sih. Mereka pun. Lebih aware ya. Awareness mereka lebih tinggi sih. Untuk match kali ini. Dan mudah-mudahan ke depan. Dari set up position. Juga harusnya lebih rapi. Kemudian juga permainan Estafet. Ataupun covering 1-3. Ataupun 3-1. Juga bisa dijalani dengan baik. Tapi overall Percy Javos. Tidak mengecewakan sama sekali. Untuk hari ini. Oke. Terima kasih. Junya ratas tanggapannya. Seputar gameplay dari Alpha 7. Dan juga. Beliau juga memberitahu. Bahwa PJF. Remainannya. Cukup baik. Kalau bisa ditingkatkan lagi. Kita udah ngebahas Alpha 7. Salah satu kontender dari PJF. Dan sekarang kita bahas kontender lainnya. Yaitu. Reject. Yang mana. Eldoge katanya sering banget. Dinonton kontennya Reject sekarang. Apa yang bisa Eldoge. Ambil nih. Dari permainan Sara. Dan juga teman-teman. Dari Reject lainnya. Di konten tersebut. Dengan gameplay mereka. Pada saat ini. Di group green. Eldoge. Nah. Oke. Ini beberapa kali kita ngobrol ya. Di ya. Tentang. Bagaimana Sara adalah salah satu. Orang di Reject. Yang aktif lah. Buat konten perjalanan mereka. Di PMJL gitu kan. Atau Japanese League. Dan juga sempat berhadapan dengan Korea. Reject. Ini yang gue pertanyakan. Di awal-awal. Kenapa mereka gak terlalu baik. Karena mereka. Sedianya adalah tim yang fight banget. Di PMJL. Sekaligus. Menjawab mungkin pertanyaan Sansku ya. Gue rasa. Memang benar. Di sana. Belum ada konten.